Terima kasih. 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 Bersama, belum punya anak ya. Baru dua tahun. Oh nikah baru dua tahun. Nah itu nikah baru dua tahun. Kira-kira Pak Bur, rencana bulan maju kemana? Kemana? Entah, nggak tahu kok. Sampai nasinya orang sini. Pak, kalau saya boleh nanya nih, seandainya Allah kabulkan permintaannya yang jenengan, melalui kami-kami yang datang ke sini, kira-kira Bapak, mintanya apa sih? Perlunya apa sih? Yang diperlukan saat ini? Atau sampai begini. Nanti kalau saya mau setelah nikah, saya ingin punya ini. Monggo, silahkan. Yang pertama ya? Air. Kenapa air? Airnya kan jauh. Ambilnya jauh. Air itu apa? Untuk manda atau untuk minum? Segera macam untuk makan, untuk minum, untuk masak, segalanya. Oh, gitu. Lainnya air apa, Pak? Lainnya air? Lainnya air, nanti kalau ada, insya Allah kalau ada lho. Apa? Tempat kamar mandi. Rumah? Oh, berarti MCK sama kamar mandi. Nggak, nggak punya mas kawin. Boleh, boleh, boleh. Gampang nanti. Oh, kan itu juga kemarinan. Pak, berarti intinya Bapak ini perlu MCK. Jadi untuk kamar mandi, untuk buang air besar, namun harus ada airnya. Gitu, Pak ya. Terus apa lagi? Itu aja. Ya, rumah itu belum ada kendelanya. Oh, iya. Rumahnya mana, Pak? Ini tadi ada di sini. Oh, punya rumah di situ, ya? Mana bisa, Pak? Apa mungkin? Dipanggungkan komunitas. Silahkan. Silahkan. Pak, kalau untuk air, kalau untuk air kan kita ngebor nih. Kalau ngebor Bapak, bukan kami nggak mau bantu jenengan. Ngebor itu harus tanah milik sendiri. Kalau nanti sampai kita bantu ngebor, tapi kalau nggak ada listrik nggak ada, Pak, kan muspro. Muspro itu mubadir. Makanya saya nanya jenengan. Kalau memang di sini mungkin kita pasang sanyu, Bapak perlu listrik. Ya, ini listriknya ada. Listriknya ada. Ya, lah sanyu itu untuk kepentingan. Ini? Getar, ya? Oh, iya. Ada per, ada per. Oh, gitu. Iya, tapi namanya, ya. Ya, Pak, ya. Ya, Pak, ya. Berarti Bapak ini kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak ini MCK. Jadi MCK itu sama tempat untuk menyimpan air. Ya, boleh. Jadi Bapak saya kesini bawa rezeki dari Allah. Ya. Berarti Bapak maunya apa saya ulangi lagi. Berarti yang mendesak ini Bapak ini kepingin punya MCK. Yang mana MCK itu karena kalau MCK mungkin nanti kita buatkan. Lewat jenengan, lewat jenengan nanti. Jauh nggak? Oh, lewat. Mbaknya aja ya Mbak. Karena kan jenengan yang anu ya. Jenengan kan sudah bantu ini. Jadi nanti untuk MCK nanti saya yang tanggung. Nanti sampai perlu anggaran berapa nanti komunikasi sama saya. Ya. Jadi anggaran itu bukan dari saya. Namun anggaran itu hasil konten sekarang ini. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ini dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang tidak dolem. Dalam artian kita datang, kita konten. Namun hasil kontennya kita ambil nggak. Insya Allah nanti kita akan kembalikan ke Bapak. Ya. Ya. Jadi untuk MCK insya Allah channel Purnomo sama Mbak Aneza sama Pak Mister Salipuk yang akan buatkan. Ya. Nanti untuk tekniknya apa-apa saya nunggu dari jenengan. Oh iya. Selain MCK apa lagi? Kan kalau pengantin baru kan perlu kamar. Perlu. Nah. Nanti kita lihat kamarnya kayak apa. Kalau di sana belum ada kamarnya. Oh iya. Nanti aja kita lihat. Eh. Pak Misteran ini ngomong-ngomong nih. Saya mau tahu. Pak Misteran tadi bawa dompet. Nah. Ada uang berapa Pak? Kita mau tahu nih. Ya. Punya uang berapa Pak Misteran pada hari ini? Hari ini? Iya. Punya uang berapa? 200 juta. Berapa? 200 juta. 200 juta. Oh. 200 juta. Kita cek aja yuk posisinya yuk. Pak Misteran yuk. Pak. Kok ada cas HP yang jenengan memang bawa HP. Bawa ini. Mana? Jelek. Wah. Bagus lagi. Oh iya. Boleh sip. Jelek ini. Pak sambil kita. Ayo Mas Edi kita lihat yuk. Sana Pak sini. Sini dulu dong. Ya iya. Ya. Ini udah berapa lama? Sampahnya. Kalau ngeliat ini saya inget persis kita masuk di kampung seribu satu malam. Seribu satu malam. Ya posisinya kayak begini. Pak. Sampai nih mah gak takut kalau malam-malam ada ular gitu. Gak. Kenapa? Gak takut. Ini ada menyan putih tuh. Menyan? Menyan itu apa? Menyan itu menyan. Garam. Oh garam. Oh kamu garam aja Pak. Jangan. Oh garam itu karena memang anu. Oh. Ular. Kalau tetap mahir. Ngaworkan. Ya biar ularnya gak mendekat. Kalau bapak tidur disitu berarti? Gak. Berarti gak disitu? Ini udah pijat. Loh bapak ini menerima orang pijat juga? Sekali pijat berapa? Aku gak bisa ngasih harga. Oh saya ikhlasnya. Saya boleh masuk lagi? Mak. Ini apa ini? Ini apa ini Pak? Beras. Oh ini beras nih? Ini beras. Ini pakanya calonnya saya. Oh. Makanya mohon maaf. Ada PH nya di dalam itu loh. Pak. Kok calonnya emang. Kemarin kan sudah di sini. Kerja di sini. Oh calonnya udah di sini. Kemarin. Kok saya penasaran sih. Calonnya dimana? Sampai tau calon rumahnya. Tau. Kalau kita berkunjung ke sana boleh? Boleh. Boleh. Oke sip. Mas di belakang bapak juga ada itu. Sudah cerai ibu. Jadi ceritanya. Si istrinya ini cerai ya Pak ya. Ini terus dibantu. Belum. Belum. Tunggu suratnya. Nah kalau kita kesana kayak apa nanti. Kita sendirian Pak. Tunggu. Tunggu saudara saja. Gak kurus ya dengan. Ang liak. Enggak kumpul sama? Suaminya udah nggak kumpul. Kala Horizon. Kalau gitu gini ya. Bapak mandi dulu. Nanti baju semuanya yang rapi. Kita akan berkunjung ke calon istrinya. Kalian ngelamarkan tak pak. Jangan. Kalau ngelamar saya nggak, nggak。 Takutnya nanti salah-salah ya. Takutnya nanti belum sah atau apakan nggak? No. Tunggu surat cerai. katanya dengan tadi yang bayarin surat nikah ini kurang surat nikahnya kalau ditebus memang digadikan sampai nebus itu bayar? bayar berapa? 100 ribu mudah-mudahan bapaknya ini bukan termasuk orang dengan gangguan jiwa orang dengan gangguan jiwa itu ada levelnya coba kamera itu juga ada orang nyari sampah loh kelihatan ya? kelihatan ya? nah itu juga ada orang sekarang kita lihat rumahnya bapak dimana? yang mana sih? ayo kita lihat sana yuk teman-teman saya ajak kita sekarang ngelihat rumahnya kayak apa sih? rumahnya pak siapa ini tadi namanya? pak misran jadi termasuknya pak dengan makam ini beliau yang bapak yang juru kunci? bagian bedah bumi kalau ada orang meninggal pertama menggali kan udah orang udah sepuh yang pertama pakai ritual itu bedah bumi namanya disini beliau dapat tugas itu dimakam disini oh berarti kalau ada orang meninggal dunia jenengan ini yang menentukan lokasinya dimana gitu kali ya disini beliau kunci sebelum di geli boleh kalau gitu berarti nanti nanti tak jelaskan sama mbak itu MCK plus kamar mandiknya itu ada pak salepok nah ini kira ngeten lo paknya jauh ya ini kemungkinan sudah dibawa ke kamar mandik ini kalau disini ganteng ini kalau ganteng kalau ganteng kalau ganteng kalau ganteng pasir yang dari pasir yang dari ini 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 kan nge tempat nmanteng ini ini yang ganteng itu ganteng jembatannya oh itu kita nunggu mbaknya dulu ini ini ijen gue nge tempat nmanteng jembatan itu pak kemarin sebelum kita kesini nih kan bapak sekarang viral nih siapa yang video bapak? siapa bu? pemuda-pemuda oh pemuda-pemuda malem oh malem saya malah nggak lihat video ini sempat akhir menjenganya siang ya mungkin saking banyaknya video kan nggak tahu ya oh gitu yang malem orang tempat oh iya pak banyak yang dateng yang ngasih bantuan kesini banyak banyak ya terus ini dibuatkan kapan ini udah lama kali ya ya mbak ya udah lama udah lama udah lama 2 tahun oh 2 tahunan mbak pak oh mbaknya kenal sama bapaknya pak pak positif nanti jenengan bikin kamar bandingan disini ya iya nanti saya tak tak siapa ngobrol sama mbaknya itu iya oke jadi gorong-gorongnya nanti dipakai 2 atau 3 ditumpuk terus di atasnya ini dicor dikasih apa sepiteng apa dikasih apa iya tutupnya pak iya itu aja gitu tak sudah jadi MCK terus kita buatkan kamar kecil kita buatkan kamar kecil gitu pasaran jenengan nanti ukurannya kayak apa terus untuk MCK nya kalau saya biasanya itu bikin itu lho mbak dari gorong-gorong saya tumpuk 3 terus di atasnya ini ditumpuk semen sama langsung ada tutupnya asli betul ada tutupnya sama anu nah jadi kalau dia BAB tinggal duduk doang paham gak sampean iya iya pelong berarti pelong pelong nah jadi bener tapi kalau misalkan biar gak makan tempat nah nanti di sampingnya itu dikasih untuk pak kamar mandi jadi kecil gitu lho jadi bong bis itu tiga tumpuk mbak terus di atasnya ini kan ada segini langsung ditutup gini terus tengahnya ini dilubangin terus ya bu ya iya 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 nah dikasih apa sih namanya kloset kloset nah sudah terus di sampingnya jenengan beliin iklim pak bak sudah nanti anggaranya berapa yang selalu bersih nah nanti ya mbak ya Insya Allah nanti dari saya terus sekarang saya tanya untuk MCK kamar mandi Insya Allah saya patungan sama Mbak Neza iya sama Pak Mister Salebo terus pengantian baru perlu gak kasur biasanya kalau tidur ya kasur sudah ada kasur sudah ada berarti kalau seumpama nanti seumpama nanti seumpama seumpama panjang umur nanti kalau misalkan nikah kan mesti denger denger nih saya boleh kesini lagi nanti saya ngeliat oke kebutuhannya bapak apa iya oke betul ya hari ini bapak mandi kita siapkan bajunya saya kepingin tahu calon istrinya oke calon istrinya udah dibeli cincin belum? belum seumpama seumpama pribadi saya kasih hadiah cincin untuk calon istrinya mau gak? mau aja mau mau seneng gak? seneng gak? iya jadi jadi sekarang saya tanya ibu seumpama saya beliin pokok saya yang masangkan wah iya kan ya gak papa tau sebagai anak sama orang tua oh gitu jadi nanti gini ya ee nanti pas nikahan sampai kan punya nomor teleponnya mbaknya 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 ngabari aja ke mbak Nisa baru ke saya nanti saya siapkan misalkan disini 1 gramnya sekian nanti saya transfer ya nah saya mudah-mudahan kita ada waktu ke sini kalau enggak berarti saya nitipkan jenengan ya kira-kira kapan pak? masih lama apa enggak? ya jadi temen-temen ya boleh hari ini kita kita kawal ya kita dampingi tapi niat kita bukan kok ngelamarkan karena saya enggak tahu kondisinya apa nah boleh ya jadi patungan untuk MCK kamar mandi saya mbak Nisa sama pak Mr. Salipo sedangkan untuk cincinnya Insya Allah khusus dari saya Pak kalau sekarang kita kita ke calon istrinya sampai memang tahu rumahnya tahu bener 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 tahu berapa jam dari sini? ini beratnya jauh masih proses ini jadi jadi gini ya mohon maaf sekali mohon maaf sekali mohon maaf sekali dari awal kan saya udah yang penting kita berbagi aja deh ya yang penting kita berbagi mudah-mudahan apa yang kita kasihkan ke bapak ini mudah-mudahan manfaat ya bukan bapak ini kayaknya bukan bapaknya ini termasuk orang dengan gangguan jiwa kalau menurut saya mbak Nisa mau biaya 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 bentar bentar sampai kalau sama mbak Nisa mau apa enggak? ya kekadoan lho mbak kadoan kadoan biaya kadoan biaya pernah ini lho mbak kadoan biaya saya pernah lihat kalau seweknya itu ada di situ pernah lihat oh gitu tapi anu bu ya di fable ya enggak bisa eh tapi cacat gitu ya ya sakitnya kelihatannya ya sudah pak jadi teman-teman karena niatnya kita baik jangan sampai niat kita nanti berubah pikiran berubah anu yang jelas kita kesini tadi kita ingin membantu bapak ya amin jadi untuk kepenting untuk keperluan MCK kamar mandi segala macem insya Allah nanti kita bertiga watungan ya amin sedangkan kan nanti kalau memang bener-bener bapaknya ini ada calonnya ya untuk cincin nikahnya dari saya amin ya kita balik lagi ke sana boleh pak? boleh pak ayo ya teman-teman semuanya Alhamdulillah kita didampingi sama mbak Nisa ya didampingi sama Kang Edi kita sekarang sampai di kota Ngawi ya hari ini karena saya posisinya libur jadi saya sekaligus berkunjung kesini karena ini tadi hari Sabtu ya terima kasih ya mbak ya tetap semangat kita sekarang kembali ke sana lagi yuk ini bangawan Solo berarti masih dia enggak ini masih Kalimadiun oh gitu pak si pes cik kalau memang betul nikah cincinnya dari saya ya ya nanti mbaknya itu ngubungi mbak Nisa mbak Nisa ngubungi saya kalau MCK nya kapan dikerjakan boleh nanti mbaknya ya ya teman-teman semuanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk terus belajar manfaat belajar berbagi ya bukan karena ini tadi kita kesini karena bapaknya viral enggak karena memang kita kepingin berbagi aja ya kenapa harus dibuat konten Youtube kan gitu siapa tahu dengan adanya konten Youtube ini banyak orang-orang yang terinspirasi melakukan kebaikan yang lebih baik lebih ikhlas dari kita ya saya mohon doanya mudah-mudahan Bapak sehat ibu juga sehat founder apa ya komunitas masker apa Relawan Gram Relawan Gram Ngawi diberikan kesihatan semuanya Allah SWT ya dukung terus kami mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih